Masih bersama saya, Franky Wohel, dalam Kompas Merauke. Saudara melihat proyek pembangunan Monumen Kapsul Waktu di Kabupaten Merauke, yang merupakan isi dari impian anak-anak Indonesia. Saat ini, tahap pembangunannya telah mencapai 70%. Monumen Kapsul Waktu yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai ide Presiden Jokowi Dodo, saat ini pembangunannya telah mencapai angka 70%. Monumen ini dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektare, terdiri dari 1 hektare area monumen dan 1,5 hektare digunakan sebagai alun-alun. Lokasi monumen yang berada di depan kantor Bupati Merauke tersebut nantinya merupakan salah satu daya tarik dan destinasi wisata di kota Merauke. Saat ini, pembangunan Monumen Kapsul Waktu yang ada di Merauke ini, biaya yang dianggarkan itu sesuai dengan biaya perencanaannya adalah Rp. 95.315.283.000. Tetapi berdasarkan kontrak, sebesar Rp. 82.976.752.000 yang terbagi atas 2 tahap. Jadi ini kontrak multi-hers 2017 dan 2018. Monumen Kapsul Waktu ini pembangunannya dimulai sejak 14 Februari 2017 lalu yang nantinya dapat menceritakan sejarah, perjalanan membangun bangsa dan menyimpan mimpi anak-anak Indonesia 70 tahun mendatang. Diperkirakan pembangunan akan selesai lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan, yakni sekitar bulan Oktober 2018. Proyek tersebut menyerap anggaran negara sebesar 9 miliar lebih dan merupakan kontrak multi-years anggaran 2017 dan 2018. Kontraknya sendiri itu sampai dengan tanggal 8 Desember 2018. Tetapi sesuai dengan kunjungan Menteri PU bulan Maret tanggal 15 itu, diperkirakan bahwa mudah-mudahan target ini bisa dipercepat sehingga bisa selesai di bulan Oktober 2018.